Intro Di tengah panasnya momen pemilu sebuah kisah tragis ramai jadi perbincangan warga net. Satu keluarga, ayah, ibu dan tiga anaknya, satu di antaranya masih belitah jadi korban pembunuhan sadis yang diduga dilakukan seorang siswa SMK, remaja 17 tahun. Tidak hanya menjadi pelaku utama, ia juga memperkosa hingga mengarang cerita palsu tentang aksinya. Bagaimana aksi pembunuhan keji ini bisa terjadi? Kita diskusi bahas ini. Keheningan di kawasan Babulu, Penajam Pasar Utara, sirna dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada warganya selasa dini hari lalu. Korban bukan cuma satu, tapi lima orang, satu keluarga. Mereka ditemukan dalam rumah dengan kondisi mengenaskan. Penelusuran pun dilakukan, mencari barang bukti, meminta keterangan saksi hingga mengautopsi seluruh jenazah. Tak perlu waktu lama sampai polisi meringkus pelaku tunggal pembunuhan sadis ini. Sosoknya tidak bisa dihadirkan dalam rilis karena ternyata pelaku masih di bawah umur. Remaja 17 tahun yang juga tetangga korban. Semua pun bertanya, apa yang bisa membuat dengan sadis membunuh satu keluarga itu? Motifnya adalah berawan dari rasa dendam, dari pihak pelaku dengan pihak berubah, yang diawali beberapa permasalahan antara petangga satu dengan yang lainnya. Sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini pembunuhan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ada biatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Dalam rilis, polisi juga menyebut selain melakukan pembunuhan, pelaku ternyata juga memperkosa jasa. Lalu, mengarang alibi cerita palsu tentang pembunuhan. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Undang-undang perlindungan anak diterapkan dalam penanganan hukum tersangka yang masih di bawah umur. Namun, untuk ancaman hukumannya, remaja 17 tahun itu tetap dijerat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Benarkah pembunuhan sadis ini murni hanya karena dendam yang bermula? Dari penolakan cinta salah satu korbannya. Begitu sadiskah efek dendam? Ya, ini kita bisa breakdown atas dasar empat aspek. Yang pertama, saat kemudian mereka mengalami degradasi nilai dan moral. Dan saat kemudian ini mereka alami, maka mereka akan berada pada ranah. Mereka tidak tahu lagi mana yang dianggap benar dalam tanda kutip nilain-nilain konvensional. Dan kemudian mana yang dianggap sebagai salah satu hal yang dilarang. Yang kedua adalah rendahnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua. Nah, hal ini kemudian bisa dilihat dari internalisasi yang lemah. Terus kemudian tidak adanya bonding diantara masing-masing anggota keluarga dan adanya pembiaran-pembiaran terhadap perilaku. Yang ketiga adalah seringkali mereka menempatkan orang-orang yang sebagai patron sosialnya, kelompoknya, itu sebagai acuan untuk mereka berpilaku. Jadi, mereka menganggap orang-orang yang dianggap sebagai jago berkelahi, misalkan kemudian menggunakan narkoba atau bahkan minuman keras, itu sebagai hal-hal yang ingin mereka lakukan nanti kelak di kemudian harinya. Yang keempat, mereka tidak lagi memiliki barrier-barrier bahwa saat mereka melakukan ini, sanksi atau kemudian konsekuensinya itu akan sangat panjang. Nah, keempat aspek ini akhirnya menjadikan diri-diri remaja ini berada pada ranah kepribadian impulsif, spontan, terus kemudian meledak-ledak, tidak memiliki orientasi yang positif, bahkan kemudian menjadikan salah satu hal yang dianggap kriminalitas sebagai hal yang kemudian diwajarkan di anggota masyarakat tersebut. Lumrah jika penolakan cinta bisa dialami siapapun, namun bagaimana caranya agar dendam seseorang tak menjadi petaka bagi kita? Biasanya dari kecil itu sudah terlihat, terlihat dalam arti dia senang katakan ya, ini kita bicara yang cukup terlihat dan ekstrim ya, meniksa dendam, gitu. Atau dia bisa mencuri, mengambil pulpen temannya di sekolah, hal-hal kecil seperti itu. Atau dia berbohong terus-usah untuk hal-hal yang kecil saja. Misalnya dia tidak sarapan, tapi dia bilang sarapan, tapi nanti kemudian diulang lagi, sudah dikatakan bahwa berbohong itu tidak baik, tapi masih diulang juga. Atau mungkin hal lainnya dia bisa pergi dari rumah kabur, semalam, dua malam, entah ngapain, kemudian pulang lagi kayak tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada remorse feeling, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan menyesal, bisa menyakiti adiknya, kakaknya, orang tuanya, dengan kata-kata yang jahat, atau bahkan dengan perilaku yang cukup ekstrim misalnya, itu juga bisa dijadikan tanda-tanda, ini kalau diterusin bisa bablas, gitu ceritanya. Nah, oleh karena itu penanganannya harus gerak. Kalau ditanya penanganannya apa, ya penanganannya itu bisa dari, kalau misalnya memang ada setelah terdiagnosa, misalnya memang ada seperti tadi saya sampaikan, ada komponen-komponen otak yang fungsi otak yang tidak berfungsi dengan baik, mau tidak mau itu butuh farmakoterapi, ya jadi harus ada konsumsi obat-obat psikiatri, atau obat syaraf mungkin yang dibutuhkan untuk mengelola si fungsi otak ini. Kemudian ada terapi keluarga, ada psikoterapi dengan si anaknya itu sendiri, ada bahkan terapi kelompok, dilihat juga intervensi komunitasnya, seperti apa lingkungannya. Jangan-jangan lingkungan dia memang lingkungan yang cukup, apa ya, cukup marah-marah kah, apa memang seperti itu gayanya, nah ini kan harus diintervensi juga. Perilaku pembunuhan tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lingkungan yang disfungsional. Pemahaman mendalam diharapkan dapat membantu pencegahan dari dampak yang beresiko. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.